Sobat calon guru semuanya, pada video ini kita kembali akan memberikan tutorial komputer dan juga android ya Yang mana disini kita fokuskan untuk kesempatan ini Itu memberikan tutorial terkait tentang laptop kita teman-teman Tentunya kalau misalkan disini terlalu banyak aplikasi apalagi aplikasi itu yang sudah gak kita perlukan ya Itu daripada membebani laptop kita, beban kerjanya ini sebaiknya kita hapus Nah jadi disini kita akan memberikan cara bagaimana cara hapus aplikasi di laptop sampai dengan akar-akarnya Bukan hanya aplikasinya kita hapus atau mungkin shortcutnya Tapi juga sampai dengan akar-akarnya, file sampahnya sampai bersih teman-teman Oke langsung saja disini teman-teman Ini kita contohkan untuk saya itu akan menghapus yaitu aplikasi ini Yaitu VLC Media Player Ini misalkan ya ini adalah akan saya hapus Dikarenakan saya memiliki beberapa player ya Beberapa player video sehingga untuk VLC daripada jarang saya pakai ini akan saya hapus ya Kita gunakan contoh pada video ini teman-teman Oke disini kita untuk menghapusnya itu kita gak bisa ya Untuk menghapus kalian klik kanan disini Kemudian dihapus itu nanti kita sama halnya hanya akan menghapus di shortcutnya Namun aplikasinya tetap akan bisa berjalan Oke untuk menghapus aplikasi ini nanti bisa kalian terapkan pada aplikasi-aplikasi lain yang mungkin gak terpakai ya Nah disini misalkan saya akan menghapus aplikasi VLC ini sampai dengan ke akar-akarnya Nanti akan ada dua langkah ya yang perlu kita lakukan Yang pertama disini kita berkunjung dulu kalian ketikkan disini ya Yaitu di pencarian kemudian kalian ketikkan saja yaitu control panel teman-teman ya Ini adalah control panel Oke kalian tuliskan control gini kemudian kita klik disini Yaitu control panel sistem ini ya Kita klik disini Nah kemudian disini akan ada berbagai macam ini ya Yaitu menu ini adjust your computer setting ini Nah kalau misalkan disini tampilan laptop kita ini seperti ini Maka teman-teman tinggal klik saja disini Uninstall a program Kita klik disini kan Namun kalau misalkan tampilannya laptop teman-teman itulah tampilannya misalkan seperti ini Maka teman-teman pilihnya disini Program and feature ini Nah ini ya ini sama nanti tampilannya Nah jadi sama ya caranya gitu Nah disini misalkan tampilan saya seperti ini Maka kita untuk menghapus aplikasi tadi Ini kita klik disini Yaitu program Uninstall a program Kita klik saja disini Nah kemudian teman-teman silahkan dicari Untuk aplikasi yang mau dihapus itu kira-kira apa Nah tadi saya akan menghapus yaitu VLC media player ya Nah ini Ini adalah aplikasi VLC media player Nah setelah kita sampai di aplikasinya Setelah sampai di aplikasi ini Maka berikutnya teman-teman klik kanan ya Ini jangan klik kiri ya Tapi klik kanan Ini klik Kemudian teman-teman klik Uninstall atau change Kita klik uninstall Kemudian akan ada tampilan seperti ini Nah berikutnya teman-teman klik yes Kita tunggu prosesnya ya Ini sedang menghapus Jadi untuk prosesnya disini kan tempat ya Oke kemudian kita klik lanjut ya Kita klik lanjut Nah kemudian disini kita bisa Kalian langsung klik sini juga boleh ya Hapus preferensi dan juga tembolok Ini juga boleh Atau mungkin disini kalian biarkan juga Kemudian disini kita klik hapus Oke setelah itu selesai Maka disini udah gak ada VLC udah gak ada Kemudian di bagian sini Ini di shortcutnya juga sudah gak ada Ini langkah pertama Kemudian untuk langkah kedua Maka disini teman-teman kita Perlu satu hal lagi yang perlu dilakukan Untuk menghapus aplikasi ini Sehingga nanti bisa bersih Sampai dengan ke akar-akarnya Nah kita klik saja disini lagi ya Yaitu search ini Kemudian teman-teman tuliskan yaitu run Nah seperti ini Kemudian kita klik disini run Run system ya Kemudian teman-teman tuliskan yaitu Rec edit Nah seperti ini jadi rec edit gitu ya Kemudian kita klik ok Oke kemudian Setelah itu kita klik yes Kalau misalkan baru pertama kali Teman-teman menggunakan disini Tentunya masih ada Permintaan izin seperti tadi ya Nah kemudian setelah sampai sini Teman-teman kliknya disini Yaitu hk student user Ini kita klik saja Hk student user jangan disini Tapi klik disini ya Oke Sudah kita klik ya Untuk hk student user nya Kemudian berikutnya Teman-teman yaitu cari Di bagian software ya Kita klik software ini Nah kemudian setelah itu teman-teman cari Yaitu untuk aplikasinya tadi Yang sudah kita hapus tadi Itu namanya apa Kalau misalkan disini Memang sudah gak ada Berarti tadi kita di bagian proses awal Tadi kan ada pilihan Kita hapus tembolok ya Kalau misalkan tadi kita pilih hapus tembolok Maka otomatis di bagian track edit Di software hk student user ini sudah gak ada Kalau misalkan kalian lupa centang di bagian Untuk tembolok tadi Maka akan muncul disini Kalau misalkan disini sudah bersih Sudah gak ada Berarti disini memang sudah bersih ya Jadi kita sudah clear Kalau misalkan disini gak ada Ya udah ya Namun disini saya itu Dulu pernah menghapus yaitu Mozilla ini ya Ini pernah saya hapus Tapi disini masih ada Ini saya hapus Saya contohkan ya Untuk Mozilla di uninstall sudah saya lakukan Namun disini temboloknya masih ada Nah ini misalkan Mozilla Kita klik kanan ya Nah klik kanan Kemudian teman-teman klik delete Oke kemudian delete Nah caranya seperti itu Itu langkah kedua ya Ini silahkan dicari untuk Mungkin aplikasi-aplikasi yang Sebelumnya sudah Disini kita hapus Namun masih ada di temboloknya Oke setelah itu disini kita kembali Maka berikutnya Kita masuk ke local machine ya Yaitu HG local machine Kemudian berikutnya kita cari juga Di bagian software Nah software silahkan dicari ya Disini untuk VLC Tadi kan sudah kita hapus di tembolok Sehingga disini Sudah gak ada juga ya Namun di bagian Mozilla saya Ini ternyata juga masih ada Maka disini akan saya hapus Contohnya seperti ini Kita hapus Kemudian kita klik yes Oke ini teman-teman Itu adalah untuk cara Jadi ada setidaknya itu ada Dua langkah ya Dua langkah yaitu yang pertama Itu di bagian Ini di bagian control panel Kemudian untuk yang kedua Itu adalah dilanjutkan ke bagian recedit Berikutnya juga Disini mungkin kalian itu Masih ingat ya Untuk filenya Karena udah gak dipakai Ini kita bisa hapus juga nih Filenya ini adalah Nadi yang ini ya VLC saya ini Yaitu 43,8 sekian nih Ini file aplikasinya Berikutnya ini saya hapus Hapus Udah kan Nah kalau misalkan sudah Berikutnya disini jangan lupa Untuk file yang udah kita hapus Ini file aplikasi Setelah datikan Yang pertama kita uninstall Kemudian kita hapus filenya Nah kalau misalkan Teman-teman langsung hapus filenya File aplikasi Tapi belum di uninstall Maka nanti gak akan berhasil Untuk hapus aplikasinya kan Nah setelah kita hapus aplikasi Disini kita buka R-cycle bin Yaitu di bagian Tempat sampah ya Kita klik Kemudian kita hapus Dengan di bagian Maka sudah bersih laptop kita Dari aplikasi yang Sudah gak terpakai tersebut Nah kira-kira demikian Semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh